Intro Beto namu no ryori Tabeni ikemasenka Sebelum videonya dimulai Jangan lupa ya Kalian klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalau aku ada video baru Kalian bisa update dengan video baru aku Intro Welcome back to Inggrit Anceristi channel Good morning Kepors Jadi sekarang itu Pukul 6.30 Jadi 6.30 Aku bangun terus Seperti yang kalian lihat Tadi begitulah Prosesi aku Saat bangun tidur Jadi harinya aku akan buat A vlog tentang keseharian aku Kuliah di Universitas Pukul Jadi ikuti vlog aku terus Jadi sekarang Udah mau jam 7 Tapi masih gelap aja That's why I wake up 6.30 Because like 5 o'clock Mau jam 7 aja Masih segini Kayak jam 6 Jam 6 Di Indonesia gini Jadi Jam 6.30 itu Kayak masih jam 5 Guys Dan ini Udah mau jam 7 Kurang 15 menit Jam 7 Masih segelap ini Karena sekarang Lagi masih menyingin Biasanya Saat bangun pagi itu Aku selalu minum air putih dulu Setelah minum air putih Aku bakal prepare Barang-barang yang akan aku bawa ke kampus Jadi Jadi Capowers Aku akan memperlihatkan ke kalian Barang-barang apa aja Yang aku bawa ke kampus Hampir tiap harinya Oke Kita bangun atas ya Atas Kemudian Yang pertama Itu adalah Aku bawa ini Ini ada Jurnal penelitian Ini Tugas yang aku udah kerjakan Tugas nih Honggo semalam Jangan lupa Kemudian ini Jadwal belajar nih Honggo Oke Yang pertama Aku selalu bawa itu Yang mau beli ini Kemudian Yang kedua Adalah Buku nih Honggo Buku nih Honggo Karena hari ini Adalah Kulian nih Honggo Hari ini aku cuman Kulian nih Honggo Di Pagi hari 8.45 Sampai 15.15 Bukunya itu Ini Jadi Buku ini Dalam seminggu Hampir tiap hari Aku bawa Soalnya Dalam seminggu itu Belajar nih Honggo Empat kali Jadi buku ini Selalu ada Dalam tes aku Kemudian Janceng Bagi kalian yang udah Serang nonton vlog Aku Pasti kalian tau Buku ini Bapak Buku Jadwal 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 aku Kayak diari Diari aku Hal-hal penting aku Semua ada disini Selalu dibawa Oke Yang kedua Yang ini Kemudian Buku ini Aku suka banget Buku yang ini Buku couple Jadi ini Note buat Kayak belanja Belanja Kemudian catatan Yang penting Aku taruh Di buku ini Kemudian di buku ini Kalau aku Belajar ke Perpus Belajar Bahasa Inggris Belajar Kata-kata Benteng Nihongo Aku tulis disini Buku couple Kemudian Kemudian dompet Jangan lupa Everyday harus dibawa Karena disini ada KTP Dan kartu-kartu Yang lainnya Dompet Kemudian Ada tempat Pensil Tempat pensil Aku punya dua Soalnya Aku pisahin Kalau pulpen Yang berwarna Pulpen yang berwarna Kayak gini Yang cantik-cantik Gitu tempatnya Aku taruh disini Kemudian disini Ada juga Kayak semacam Speedol Hanya saja Aku pisahin Soalnya Kan disini ada Pensil Biasanya Tinta pensil itu Ngerusak Pulpen yang cantik Gitu Jadi kayak ada Nodanya gitu Gak tau Kalau kalian bisa Ada noda-noda Pensilnya Jadi aku Beli tempat ini Buat Mengamankan Pulpen-pulpen Cantik aku Oke jadi Satu Tempat kini Dua Kemudian Bawa flash disk Jangan sampai Ada data Yang pengen Dikopi Oke Ada botol Minum Botol Minum Air putih Aku cuman Bawa setengah gini Karena di kampus Juga Kalau habis Kita bisa Nisi Botol Minum Kemudian Everyday Harus Bawa Hangko Karena Kita gak tau Kapan kita Dimintai Kayak Tanda tangan Jadi di Jepang itu Tanda tangannya Pake Hangko Oke Hangko Kemudian Kenceng Headset Headset Everyday Harus bawa headset Karena Kalau Kalian belajar Di purpose itu Headset Berguna Banget Kemudian Ada Dompet Buat Uang Koin Dompet Uang Koin Aku Everyday Juga Harus Dibawa Dompet Uang Koin Oke Itu Aja Yang Aku Bawa Kepas Kalau Aku Ke Kampus Ah Sama Laptop Juga Jadi Hari Ini Aku Bawa Laptop Tapi Laptopnya Gak Amat Di Tas Jadi Di Tempat Khusus Janjang Udah Selesai Kalau Mempersiapkan Barang-barang Yang Akan Aku Bawa Ke Kelas Biasanya Aku Sebelum Mandi Itu Prepare Baju Apa Yang Akan Aku Gunakan Hari Ini Jadi Lihat Ya Aku Bakal Pake Gamis Hitam Ini Dipadukan Dengan Baju Marun Kemudian Dilbap Coklat Dan Jacket Jadi Sebelum Mandi Aku Prepare Dulu Baju Aku Baju Apa Yang Aku Pake Hari Ini Setelah Itu Baru Man Oke Kepoers Jadi Hari Ini Aku Udah Siap Udah Siap Ke Kampus Sekarang Pukul 8 8 20 Jadi Aku Akan Jalan Kaki Ke Kampus Aku Udah Rencanain Dari Semalam Biasanya Aku Kampus Naik Sepeda Tapi Untuk Hari Ini Khusus Buat Vlog Ini Aku Akan Jalan Kaki Supaya Kalian Bener Bener Lihat Rutinitas Aku Selama Di Pukui Keep In Watching Pukui Jadi pemandangan inilah yang aku lihat setiap pagi melewati sungai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. International Center. Selamat menikmati. 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 . Aku suka ya.. Tidak, apaan sama eksperimen? Saya... Masalah isen jadi ini sampel penelitian aku sekarang aku lagi meratakan permukaannya jadi ini keramik yang dibuat yang dibuat keramik long stick dibuat dari alumina plus EP 0.6% jadi ini keramik yang meratakan permukaannya oke Kepor sekian dulu video hari ini video keserian aku selama kuliah di Fukui buat kalian yang punya pertanyaan atau sesuatu ide atau apapun itu kalian boleh komen di bawah video ini kalian boleh komen apa aja kemudian kalau kalian punya saran aku sebaiknya buat video ini tolong kalian tulis komen juga di bawah untuk video kali ini sekian dulu seperti yang kalian lihat aku benar-benar capek hari ini karena aku baliknya 20.45 aku ke kampusnya 8.30 aku baliknya 20.45 kalian bayangkan kebetulan hari ini itu benar-benar sibuk buat aku soalnya aku hanya punya kelas di periode pertama 8.45 sampai 10.15 tapi aku dapat tugas dari senpai jadi kebetulan magerku lagi lagi gak ada jadi rajinku lagi lagi meningkat hari ini jadi aku tinggal di kampus seharian sambil ngerjain tugas dari senpai aku kemudian gak tau kenapa aku pulangnya sampai semalam ini hari ini aku betul-betul semangat semangat banget buat video ini terlewat dari semua kekurangan video ini semoga kalian memakluminya soalnya aku juga sedang berusaha untuk menjadikan video-video aku lebih bagus lagi ya dan semoga dan maafkan juga ya kalau kalian nonton videonya agak goyang gitu soalnya tadi pagi aku pegang laptop kemudian pegang kamera jalan kaki jadi kayak kameranya itu gangguan gitu jadi mohon maaf ya ke powers mohon maaf mohon kalian memaklumi video kali ini oke aku hanya pengen kalian komen atau ide apa yang seharusnya aku buat vlog lagi ke depannya ke ingget atau apapun itu buat vlog ini buat vlog ini aku sangat mengharapkan itu sebenarnya banyak-banyak banyak banget ide di kepala aku mau buat vlog vlog apa cuman aku tuh kadang bukan magar tapi kayak masih malu buat ngambil vlog soalnya kalian tau kan aku gak aku ini vlog pertama vlog di channel aku selama only selama di Jepan kalau di Indo aku gak pernah buat vlog jadi kayak ya kalian mengerti lah oke 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 aku aku tidak ada idea untuk bilang sesuatu jadi hari ini cukup aku hope kalian enjoy video ini dan please share this video if you like and I hope I hope you you like this video and please share to your friend your family and also I hope you can subscribe this video to give me spirit to make a new new idea to make a vlog in next vlog I think so see you dan lupa ya kalian subscribe di bawah see you Kepos you